Sampul Maut Jeli 17. Tanpa menunggu lagi Lim Cheng Ye Ao segera meloncat dan memburu keluar, dan betul saja, di dekat keempat lentera yang telah digantung di situ kemarin, tampak empat lentera tambahan. Lentera-lentera itu selain bertulisan huruf Pek, juga tertera tulisan. 9 hari. Hektometer. Rupanya bangsat itu takut kita lupa menghitung hari sehingga ia merasa perlu untuk memperingatkan kita bahwa jangka waktu kedatangannya di sini tinggal 9 hari kata Li Beng dan Sengit. Aku mengetahui watak si Jahanam Shi Pek, di samping berangasan ia sangat kejam dan keji, kata Lim Cheng Ye Ao, ia tentu belum berada di sekitar tempat ini karena aku meragukan jika ia bisa bersikap sabar untuk tiap-tiap hari menggantungi empat lentera di sini. Dia tentu memerintahkan seseorang untuk melakukan tugas ini, kata Song Tian Hui. Ya, Hua Cheng Kin sahut Song Tian Hui. Jadi kalian menganggap Pek Tiong Tian masih berada jauh dari tempat ini tanya Li Beng Lan. Itulah maksudku sahut Lim Cheng Ye Ao. Li Beng Lan bersenyum lebar dan berkata, Jika Pek Tiong Tian belum datang di sini, mengapa kita sekarang tidak menggempur si nenek terlebih dulu? Betul Song Tian Hui menyetujui saran itu. Malam ini Hua Cheng Kin tentu akan datang lagi untuk menggantung lagi empat lentera-lentera yang bertulisan. Delapan hari di sini, dan itulah kesempatan terbaik bagi kita menyergap serta mengerubutinya kata Li Beng Lan. Song Tian Hui dan Lim Cheng Ye Ao menyetujui, maka mereka segera masuk untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk membokong si nenek Si Hua itu. Malam harinya, mereka mencari tempat yang baik untuk bersembunyi sambil menantikan datangnya lawan mereka. Suasana gelap, tidak tampak bintang atau rembulan di langit, Kesunyian malam yang dingin itu kadang-kalau hanya dipecahkan oleh desiran-desiran angin atau jeritan-jeritan burung hantu yang menambah ketegangan bagi ketiga orang yang sedang menantikan korbannya. Mereka bertiga sengaja mengenakan pakaian serbah hitam dan menentukan isyarat-isyarat yang hanya diketahui oleh mereka saja. Suasana gelap sekali sehingga sukar bagi mereka sendiri untuk melihat benda atau orang yang berada dalam jarak 20 meter. Belum beberapa lama setelah lewat tengah malam, tiba-tiba mereka mendengar suara derap kaki yang ditindakan enteng sekali, sayup-sayup derap kaki yang empuk serta pesat itu membuktikan bahwa orang yang sedang mendatangi adalah seorang yang sudah mahir betul ilmu meringankan tubuhnya. Mereka menahan napas sambil memperhatikan terus. Tidak lama kemudian satu bayangan mencelat ke udara dan dengan gaya yang menakjubkan sekali melayang melalui tembok yang melingkari rumah gedung itu, ternyata orang itu menenteng empat tentera kertas merah yang bertulisan. Delapan hari. Li Beng Yan memberi isyarat agar kedua kawannya tidak bertindak sembrono. Kita tunggu saja, setelah dia datang dekat sekali baru kita sergap bisiknya. Sambil berindap-indap orang itu yang belum dapat dikenali wajahnya menghampiri terus. Tiba-tiba ia berhenti sebentar dan celingukan ke kanan ke kiri, ketika merasa tidak mendengar atau melihat sesuatu yang mencurigakan, ia lalu melanjutkan tindakannya. Li Beng Yan, Sung Tian Hui ataupun Lim Cheng Ye Ao, ketiga orang ini sudah memiliki nama tenar dan disegani di kalangan Bueng, namun pada saat segawat serta setegang itu, mereka harus mengakui bahwa jantung mereka masing-masing berdebar keras. Betapa tidak, orang yang sedang mendatangi dengan langkah-langkah lincah serta sudah diperhitungkan masak-masak itu ternyata membawa sebatang tongkat di samping menenteng keempat lentera kertas merah. Meskipun demikian, mereka bertiga belum dapat memastikan bahwa orang itu adalah si Nenek Hua Cheng Kin. Karena orang itu menenteng keempat lentera kertas demikian rupa sehingga wajahnya tetap tidak kelihatan. Setelah orang itu berada cukup dekat dan sudah siap menggantung keempat lentera yang dibawanya itu, tiba-tiba, terkam. Li Benglan berseru lantang agar kedua kawannya mengikuti jejaknya menerkam dengan serentak. Begitu mendengar komando itu, Lim Cheng Ye Ao dan Song Tian Hui segera meloncat keluar dari tempat persembunyian mereka dan berusaha menghadang orang itu. Ye A A. Pekik orang itu sambil mengelakkan terkaman Li Benglan, setelah itu sambil tetap memegangi keempat lentera kertas, ia meloncat dan menyabetkan tongkatnya ke arah Lim Cheng Ye Ao dan Song Tian Hui. Suara serabutan terdengar, Abu berterbangan menyuramkan keadaan yang memang gelap itu. Cahaya satu-satunya yang tidak begitu terang adalah cahaya yang dipancarkan oleh keempat lentera kertas merah yang ditenteng orang itu. Lim Cheng Ye Ao menghunus pedangnya dan menusuk ke arah dada orang itu, tetapi lagi-lagi dengan gerakan yang lincah sekali orang itu berhasil mengelakkan serangan itu. Song Tian Hui jadi penasaran sekali, ia pun meloncat dan menerkam orang itu tetapi ia menjadi terkejut sekali tidak dapat melihat lawannya, karena dengan satu tiupan saja, orang itu berhasil memadamkan keempat lenterannya, sehingga dengan tiba-tiba saja keadaan di situ jadi gelap gulita. Dengan satu pekikan yang seram sekali orang itu meninggalkan ketiga lawannya dalam keadaan terbengong. Lohok seru Li Beng Yan, nyalakan penerangan. Dalam kegelapan tampak Lohok berlari-lari dari dalam. Sejenak kemudian ia telah menyalakan lentera. Setelah memeriksa lari sekitar pekarangan itu, Li Beng Yan dengan Mas Gu lalu mengajak kedua kawannya masuk ke dalam. Malam ini kita bertiga kurang cepat sehingga musuh kita dapat meloloskan diri keluhnya. Dengan kegagalan kita ini, aku khawatir Hua Cheng Kin tidak lagi berani datang pada malam berikutnya, kata Lim Cheng Yeow. Lim Heng, apakah kau menganggap orang tadi adalah Hua Cheng Kin? Tanya Song Tian Hui. Orang tadi pasti Hua Cheng Kin. Bagaimana kau mengetahui, bukankah kita tidak bisa melihat wajahnya? Di samping gerakannya gesit luar berjasa, orang tadi pun membawa tongkat, suatu bukti nyata ia adalah Hua Cheng Kin. Oh iya, aku lupa pada kenyataan itu. Tetapi tidak ada salahnya jika besok malam kita mencoba menghadangnya lagi. Dan kali ini kita harus bersembunyi di tiga tempat. Si Jai Hanam tidak boleh lolos. Li Beng Yan segera memanggil Lohok, setelah mengisiki beberapa ucapan di dekat telinga pesuruh itu, ia lalu mengajak Lim Cheng Yeow dan Song Tian Hui beristirahat. Tetapi apa yang terjadi pada saat ketiga orang itu melepaskan lelahnya? Di depan pintu rumah gedung itu keesokan harinya telah diketemukan secari kertas yang penuh dengan coretan-coretan tidak keruan. Tampak empat lemtera kertas merah yang kemarin malam ditenteng oleh Hua Cheng Kin sudah tergantung di payon gedung besar itu. Delapan hari. Demikianlah dua perkataan yang tertulis di keempat lemtera itu. Li Beng Yan jadi gusar sekali, ia segera melepaskan secari kertas yang melekat di daun pintu dan membaca isinya. Aku yang bernama Hua Cheng Kin mengaturkan selamat kalian bertiga telah gagal menjebak aku. Tetapi sayang aku toh akhirnya berhasil juga menggantung keempat lemtera kertas ini. Dan agar kalian bertiga dapat bersiap-siaga menyambut kedatanganku pada malam yang ketiga ini, aku tidak berkeberatan untuk memberitahukan bahwa aku pasti datang lagi pada waktu yang sama seperti telah aku datang malam yang kemarin. Sekian saja, sampai jumpa lagi nanti malam. Betul-betul kurang ajar si iblis wanita ini teriak Li Beng Yan. Tetapi malam ini jangan harap kau dapat lolos. Pengah hari tiba yang kemudian diganti dengan datangnya Lohor, tidak lama kemudian kegelapan malam pun sudah membungkus suasana di situ. Li Beng Yan dan kedua kawannya tidak lagi mengenakan pakaian serba hitam, bahkan lampu dinyalakan seluruhnya hingga keadaan di seluruh pekarangan gedung itu jadi terang-benerang. Mereka lalu mengambil tempat duduk tepat di tengah pintu, di suatu bagian tertentu dan tidak kelihatan, Lohok sudah bersiap-siap dengan tanah dan busurnya. Detik-detik dirasakan lewat lambat sekali, sebentar-sebentar Lin Cheng Ye Ao yang agaknya sudah hilang sabar, berdiri dan meronda. Tempat di sekitar pekarangan, namun tidak tampak tanda-tanda si Nenek Jai Hanam akan segera muncul di situ. Hingga menjelang tengah malam, mereka masih belum juga melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Beberapa saat telah lewat lagi dan tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan seperti suara tertawa kuntilanak, itulah suara tertawa hua cengkin yang sangat tidak enak bagi pendengaran siapapun. Ketiga orang itu segera mengerahkan tenaga dalam mereka dan ketika mendengar suara tertawa itu makin lama makin menjauh, mereka segera mengejar ke arah datang suara tertawa tadi. Tetapi setelah berlari-lari hampir satu li, dan masih tidak melihat orang yang tertawa seperti kuntilanak tadi, mereka segera mengetahui bahwa mereka telah lagi-lagi tertipu. Kita telah dipancin hingga ke tempat ini, maka dengan mudah saja hua cengkin akan menggantung lentera kertas merahnya keluh Song Tianhui. Ayohlah kita lekas kembali kata Lim Cheng Yeao sambil mendahului meloncat balik diikuti oleh Li Beng Yan dan Song Tianhui. Mereka jadi gemas sekali ketika tiba di depan gedung Li Beng Yan, karena di depan tiang pintu telah tergantung lentera kertas yang bertulisan. Tujuh hari. Kita telah dipermainkan oleh Jahanam itu seru Li Beng Yan sambil membanting kakinya. Apa mau dikata sahut Song Tianhui, kita bertiga telah ditipu mentah-mentah, kita hanya dapat menjaga lagi pada esok malam. Tiga puluh tiga. Demikianlah mereka menantikan lagi kedatangan hua cengkin pada malam berikutnya, tetapi mereka senantiasa dapat diingusi oleh si Jahanam perempuan itu. Ye. Sementara menantikan datangnya hari yang ke-10, marilah kita tengok Tujuh Keng dan Li Beng Yan yang tengah menuju ke pegunungan Gergo Taisan. Pada suatu senja kala mereka sudah tiba di kaki gunung tersebut. Mereka tidak menginap di rumah penginapan, tetapi tidur di dalam hutan di bawah kaki gunung itu. Suka, kata Tujuh Keng dengan paras gelisah, apa anggapan ketika Tujuh Keng dengan kepergian kita ini? Wei Beng Yan yang tidak secerdik Tujuh Keng selalu mengukur orang lain seperti mengukur dirinya sendiri. Aku tak dapat membaca isi hati mereka, tetapi aku kira mereka setuju kita pergi mencari benda mujizat Tuk Diengho Eye Hong, sahutnya. Aku kira mereka menganggap kita tak akan datang kembali? Tidak bisa jadi. Kau mungkin tidak melihat wajah mereka, tetapi aku masih sempat melihatnya. Mereka mencurigai kepergian kita ini. Tetapi kita toh tidak bermaksud demikian. Su Shokeng berlagak bersikap hianat dengan mengusulkan. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita menyelamatkan diri. Kita sudah tiada di dalam gedung itu, dan kita dapat menjauhkan diri dari Pek Tiong Tian. Wei Beng Yan terkejut mendengar usul itu, dan ia tak mau percaya jika kupinya mendengar ucapan begitu dari Tujuh Keng. Dengan kedua mata melotot ia berkata, Sumo Ai, apakah kau sedang bersenda gurau? Misalnya kita gagal mencari Tuk Diengho Eye Hong, kita sudah berjanji akan kembali, maka kita harus kembali. Tidak pantas jika kita mengingkari janji kita sendiri. Su Shokeng tertawa dan menyaut. Suko, aku hanya berlagak saja. Aku tidak mengusulkan itu dengan sungguh-sungguh. Aku menyesal sekali sudah tidak mendengari nasihatmu sehingga aku menjadi seorang yang tak berverguna kini. Namun, meskipun aku harus menghadapi maut, aku tak akan mengingkari janji. Berhasil atau tidaknya kita peroleh Tuk Diengho Eye Hong, kita harus kembali sebelum Pek Tiong Tieng datang ke markas Li Susiok. Aku hanya berdoa agar kita berhasil memperoleh Tuk Diengho Eye Hong. Demikianlah mereka bercakap-cakap sambil meneruskan perjalanan. Pada tengah hari mereka sudah tiba di kaki satu jurang yang sangat tebing dan curam. W.I. Beng Yan segera mengenali bahwa jurang itu adalah jurang Bengkeng ya. Mereka menjadi cemas ketika melihat tangga tali untuk naik atau turun ke atas dari jurang itu sudah putus. Dilihat dari keadaan, mungkin juga satu orang pun tidak ada dalam kubil Ciposia itu, sebab tangga tali yang putus itu tidak diganti. Untuk turun dari atas ke bawah, orang masih dapat melakukannya, tetapi untuk naik ke atas, rupanya sukar sekali. Sumo Eye, kata W.I. Beng Yan, apakah kita harus naik juga ke atas puncak itu? Mengapa tidak? Tanggura tali sudah diputus orang, bagaimana kita akan naik Tusho Keng mengawasi jurang itu dengan teliti, lalu berkata, jika orang-orang dari kubil Ciposiai bisa naik dan turun, mengapa kita tidak bisa? Tanggura tali itu sudah putus, tetapi tidak diganti. Itu dapat membuktikan bahwa kubil Ciposiai sudah tiada penghuninya. Apakah orang harus turun atau naik dengan mengandeli tangga tali itu saja? W.I. Beng Yan tak dapat menyaut. Tusho Keng melanjutkan omongannya. Orang yang pertama naik ke atas jurang ini tentu tidak naik dengan perantaraan tangga tali, bukan? Tetapi bagaimana kita dapat naik ke atas? Jurang ini tebing sekali. Tenagamu sudah banyak berkurang. Kau dapat mengorek lubang di permukaan jurang ini dengan ujung pedangmu, lalu lubang-lubang itu dapat digunakan sebagai anak tangga untuk naik ke atas. Sumuai jurang ini tinggi sekali. Jika aku harus naik dengan mengorek-ngorek lubang dengan ujung pedangku, sampai kapan baru kita sampai ke atas? Jika kau ulet, selonjor besi dapat kau gosok sehingga menjadi sebatang jarum. W.I. Beng Yan segera mengerti maksud Tusho Keng, yang selalu menganjurkannya agar jangan putus asa. Ia segera mencabut pedangnya dan mulai mencongkel lubang untuk dibuat tangga mendaki jurang yang tebing itu. Setelah mencongkel beberapa lubang, W.I. Beng Yan segera mendaki dengan pelahan dan hati-hati sekali, diikuti oleh Tusho Keng. Pekerjaan itu memerlukan kesabaran, ketekunan dan keuletan, mungkin juga mereka akan mengambil waktu sampai tiga hari untuk tiba di atas jurang. Apakah mereka akan berhasil mendaki jurang itu? Karena itu berarti berada di permukaan jurang selama tiga hari tiga malam tanpa makan dan minum. Tetapi mereka sudah bertekad mendaki jurang itu dengan harapan berhasil mencari Tok Bengo Eye Hang Dekuil Cipo Siye, mereka maju terus. Ketika sudah mendaki jurang itu selama setengah hari, W.I. Beng Yan berkata kepada Tusho Keng yang berada di bawah kakinya. Sumo Ai, apakah kau merasa takut? Ya aku merasa takut sahut Tusho Keng. Sumo Ai, apa yang kau takuti? Misalnya kita jatuh dan mati bersama di sini, aku kira sama saja seperti kita akan tewas di gedungnya Li Susho. Peh Tiong Tian pasti datang ke sana, dan tanpa Tok Bengo Eye Hang kita tak dapat melawan dia. Suko, sekarang giliranku untuk mencongkel lubang. Berikanlah pedang itu kepadaku. Dari atas W.I. Beng Yan memberikan pedangnya kepada Tusho Keng yang segera menusukan ujung pedang itu ke dalam permukaan jurang, dan ujung kakinya menendang lubang, sehingga tubuhnya melonjak ke atas melewati W.I. Beng Yan dan secepat kilat menusukan ujung pedangnya ke permukaan jurang lagi. Demikianlah mereka mencongkel lubang di permukaan jurang itu dan mendaki jurang tersebut dengan ulet dan tekun. Mereka kehujanan pada malam harinya, maka pada keesokan harinya mereka sudah menjadi sangat letih. Angin gunung meniup keras dan tiupan itu hanya tambah mengganggu usaha mereka saja. Mereka sudah melupakan bahaya, dan bertekad akan mendaki terus pantang mundur walaupun apa yang akan terjadi. Waktu mereka tiba di birai jurang lalu duduk untuk beristirahat di atas birai itu. Namun mereka tak berani beristirahat terlalu lama, sebab seng waktu mendesak terus. Sinar matahari menjemur kering pakaian mereka yang basah dan mengangatkan tubuh, tetapi tak dapat mengangkat perasaan lapar mereka. Pada hari kedua, mereka merasa lebih letih lagi. Tapi mereka tidak putus asa, mereka mendaki terus, hanya kini tampak mereka mencongkel lebih lambat. Pada tengah malamnya turun hujan besar lagi sehingga permukaan jurang itu jadi makin licin. Mereka terpaksa berhenti sambil menempelkan tubuh di permukaan jurang. Itu, kaki tangan mereka menjadi kaku karena kedinginan. Jika lengah, maka mereka pasti tergelincir dan jatuh terhampar di bawah. Tiba-tiba weibeng dan melantun. Angin utara meniup keras hujan lebat turun bebas. Jika kita harus tewas, kita tewas menunaikan tugas. Suaranya bergema di pegunungan itu, dan mereka selalu insaf akan kedudukan mereka yang sangat berbahaya. Setelah hujan berhenti, mereka meneruskan mencongkel lembang dan terus mendaki jurang. Pada pagi hari yang ketiga, mereka sudah hampir tiba di atas jurang. Mereka menjadi pening ketika menoleh ke bawah. Sumo ai, jika kita berhasil mendaki jurang ini, aku yakin kita pun akan berhasil mencari Tok Bengo Eyehang dan membasmi pek tiong tian kata weibeng dan. Su Shokeng bersenyum dengan perasaan terhibur, karena ia telah melihat bahwa weibeng dan sudah mulai memperoleh kembali kepercayaan atas dirinya sendiri. Mereka mendaki terus dengan susah payah, dan empat meter lagi mereka akan segera tiba di atas jurang. Tiba-tiba weibeng dan merasa pusing dan kedua matanya gelap. Su Shokeng juga melihat bahwa muka pemuda itu mendadak menjadi pucat. Suko serunya kau mengapa? Kau berhenti dulu, biar aku yang mendaki terus lalu menarik kau ke atas dengan tali. Weibeng dan memejamkan kedua matanya dan tidak menyaut. Su Shokeng menjadi gelisah. Ia berada di sebelah atas. Apakah ia harus turun memegangi weibeng dan? Apakah ia harus terus mendaki ke atas jurang, lalu mencari tali mengangkat weibeng dan? Weibeng dan membuka kedua matanya dan berusaha mendaki jurang itu lagi. Tetapi ia seolah-olah kehilangan tenaga dan tak dapat memegang sesuatu di permukaan jurang. Ia kejengkang ke belakang dan jatuh ke bawah. Bukan main kaget Su Shokeng melihat kejadian itu. Ia pejamkan kedua matanya dan menjerit. Justru pada saat weibeng yang terjengkang ke belakang, satu tali laso berhasil mencirat tubuhnya, dan ia terangkat ke atas jurang. Kejadian yang memujizat itu tak dapat dipercaya oleh Tu Shokeng. Apakah ia sedang bermimpi? Ia lekas mendaki lagi, dan segera tiba di atas jurang di mana ia lihat weibeng yang yang masih belum sadar, telah diletakkan di atas tanah dan tali laso masih mencirat tubuhnya. Su Shokeng mencari penolong Sukonya, tetapi ia tak melihat orang di sekitar tempat itu. Lalu ia buka tali laso yang mencirat tubuh weibeng yang, mengurut beberapa urat nadinya dan sejenak kemudian, weibeng yang sudah sadar lagi. Suko, kita sudah tiba di atas jurang seru si gadis girang. Sumoai, apakah kau yang telah menolong aku? Tanya weibeng yang. Su Shokeng menggeleng-geleng kepalanya seraya menyaut. Bukan. Weibeng yang bangun dan menanya lagi. Jika bukan kau, siapakah yang telah menolong aku? Aku pun tidak tahu. Aku hanya melihat tali laso mencirat tubuhmu dan kau terangkat ke atas jurang. Aku kira aku sedang bermimpi menyaksikan kejadian yang mujizat itu. Hektometer. Penolongku tentu masih berada di atas jurang ini, kata weibeng yang ayoh, kita cari. Aku ingin mengaturkan terima kasih kepadanya. Baru saja ia mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba tampak, entah dari mana datangnya, seorang yang sudah sangat lanjut usianya sudah berdiri di hadapan mereka. Rambut, alis, jenggot dan kumis kakek itu sudah putih semua, tetapi kedua matanya masih bersinar sekali dan mengenakan jubah putih, sebelah tangannya memegang satu tongkat kayu dari dahan pohon. Melihat orang itu, weibeng yang dan tusokeng terkejut sekali, tetapi mereka segera insyaf bahwa tentu orang inilah yang telah menolong weibeng yang barusan, maka mereka segera berlutut. Kakek itu segera mengebut lengan bajunya dan weibeng yang maupun tusokeng, yang sudah hampir berlutut mendadak terangkat naik sehingga mereka jadi berdiri lagi. Weibeng yang terhoyung ke samping, dan jika tidak keburu ditahan oleh tusokeng, ia pasti sudah roboh terkena dorongan tenaga kebutan lengan baju yang ternyata hebat sekali itu. Seumur hidupku, aku tidak pernah menolong ataupun menganiaya orang kata kakek itu ketus. Kalian tidak usah mengaturkan terima kasih. Weibeng yang lekas-lekas mengangkat kedua tangannya memberi hormat seraya berkata, Lociampue, jika aku tidak ditolong barusan, maka pasti sudah menjadi mayat. Kakek itu agaknya berpikir, lama juga baru ia menyaut. Kau telah menolong dirimu sendiri. Bukankah Lociampue yang telah menjerat aku dengan tali laso barusan? Aku telah mengatakan tadi bahwa seumur hidup aku tidak pernah menolong atau menganiaya orang. Tapi setelah menyaksikan kau bertekad dan bergiat mendaki jurang yang tebing dan berbahaya. Ini, aku terpaksa harus mengulurkan tangan menolongmu ketika kau pingsan dan tidak berdaya mengendalikan dirimu lagi. Kau lah yang menjadi sebab sehingga aku terpaksa menolong juga. Sahutan kakek itu betul-betul sangat ganjil. Itu berarti bahwa Weibeng Yan sajalah yang pernah menerima pertolongan kakek sakti itu. Setelah rasa bingungnya agak reda, Tushokeng lalu berkata, Lociampue, bolahkah aku yang rendah mengetahui nama besar Lociampue? Hi, hee, hee, menyesal sekali aku tidak mempunyai nama, sahut kakek itu. Aku sekarang sudah hampir masuk ke liang kubur sehingga tidak perlu lagi aku memusingkan otak untuk memilih-milih nama. Ia berhenti sejenak untuk mengawasi Weibeng Yan dan Tushokeng. Kemudian ia melanjutkan. Kalian berdua sudah tidak menghiraukan bahaya, apa maksud kalian mendaki jurang ini? Tushokeng menoleh ke arah Weibeng Yan untuk kemudian mengalihkan lagi pandangannya ke arah si kakek seraya berkata, Kisahnya panjang sekali. Si kakek bersenyum dan berkata, Meskipun demikian aku mau juga mengetahui kisah yang panjang itu. Tushokeng tidak lantas menyahut, parasnya yang sangat letih ternyata dapat dilihat oleh kakek yang bermata sangat tajam itu. Marilah kita mencari barang makanan dulu, baru kemudian kalian menceritakan kisah yang panjang itu, karena kalau aku mendesak agar kau menceritakan sekarang juga pasti kau akan semaput. Kita telah berada di atas jurang itu selama dua hari, aku merasa sangat lapar sahut Weibeng Yan. Si kakek tertawa berkakakan dan berkata, Baiklah, aku saja yang menceritakan tentang diriku terlebih dulu. Aku datang dari Sipie Keng dengan maksud menjumpai pendekta tua yang tinggal dalam kubil Cipo Sia ini. Tetapi, sayang si pendekta tua ternyata telah meninggal dunia. Ayohlah kita mencari makanan dulu, baru kemudian kita bicara lagi. Su Syokeng terperanjat sekali mendengar nama tempat asal kakek itu, karena ia agaknya pernah mendengar nama tempat itu. Ayohlah, nona kecil kata lagi si kakek, kau lah yang harus pergi mencari makanan, kawanmu ini sudah kehabisan tenaga. Su Syokeng lekas-lekas berlari ke arah kuil untuk mencari apa saja yang masih dapat dimakan. Sepergenya gadis itu, si kakek lalu mengawasi wajah Weibeng Yan dan berkata, Dasar dan pengawakanmu bagus sekali untuk menjadi seorang jago silat kelas utama. Aku telah dianiaya orang sehingga tenagaku hilang sama sekali sahut Weibeng Yan cemas. Jangan khawatir, nak. Aku rasa aku masih mungkin menolongmu. Weibeng Yan jadi berlinang air matu karena girangnya. Tetapi girangnya dilenyapkan dengan ucapan orang sakti itu yang menjelaskan caranya memulihkan tenaga dan semangatnya. Tenaga dan semangatmu sudah berkurang lebih dari separuh. Sekarang aku harus membebaskan jalan-jalan darahmu yang tersumbat oleh racun agar darah itu dapat menyembuhkan luka-luka di dalam tubuhmu. Maka setelah lewat tujuh hari, luka-luka di dalam tubuhmu itu akan sembuh. Seterusnya, tiap-tiap lewat tujuh hari, tenaga dan semangatmu pulih sepuluh persen, dan setelah lewat tujuh puluh hari, kau akan menjadi sembuh dan sehat sebagaimana sediakala. Mendengar penjelasan itu, Weibeng Lan menjadi kecewa lagi, dan ia menanya. Lociampuwe, apakah kau tak dapat memulihkan tenaga dan semangatku dalam jangka waktu tujuh hari? Orang sakti itu menggeleng-geleng kepala seraya menyaut. Di waktu aku belajar silat, mungkin ayahmu belum terlahir. Selama seratus tahun lebih aku belum pernah mengetahui Kero memulihkan tenaga dan semangat dalam jangka waktu tujuh hari. Weibeng Lan menarik napas dan ia merasa kecewa sekali yang ia tak akan dapat berbuat apa-apa untuk menggempur Pek Tiong Tian jika tenaga dan semangatnya tidak pulih. Si kakek bersenyum dan berkata pula, Aku tadi bilang bahwa selama seratus tahun lebih aku belum pernah mengetahui Kero memulihkan tenaga dan semangat dalam jangka waktu tujuh hari, itu adalah sekedar untuk menguji dan mengetahui maksudmu yang ingin lekas-lekas sembuh. Weibeng Lan meringis sambil menatap kakek itu. Sebetulnya aku pernah juga mempelajari ilmu memulihkan tenaga yang terkena racun dalam jangka waktu satu minggu seperti yang kau telah katakan tadi, kata lagi si kakek, tetapi, akibat daripada pengobatan ini sangat tidak enak, menyakitkan sekali. Sekujur tubuhmu akan merasakan suatu yang betul-betul sangat tidak tertahankan, Selama tenaga pijatanku belum berhasil mengusir atau memunahkan semua racun-racun di tubuhmu itu. Weibeng Lan yang sudah bersumpah untuk membalas dendam, meski dengan Kero bagaimanapun, segera berlulut di hadapan kakek itu seraya berkata, Lociampual, aku bersedia menerima semua akibat itu. Si kakek menatap wajah Weibeng Lan sambil bersenyum, tapi mendadak wajahnya berubah jadi sungguh-sungguh dan berkata, Mengingat tugasmu belum terlaksanakan, dan orang yang ingin kau basmi itu adalah satu jahanam keji, maka aku akan mencoba menolongmu. Setelah berkata begitu, si kakek segera menghampiri untuk kemudian mengurut seluruh tubuh pemuda si Weibeng Lan itu. Selang beberapa saat, betul saja, Weibeng Lan jadi meringis-ringis, wajahnya yang pucat berubah merah lalu dengan tiba-tiba pula berubah jadi pucat lagi. Tubuhnya mengeluarkan keringat dan menggigil keras seperti orang yang menderita demam hebat. Tatkala si kakek selesai dengan care pengobatannya yang gajil itu, mendadak Weibeng Lan memekik seperti orang yang kehilangan ingatannya sambil melonjak ke atas untuk kemudian terbanting di tanah tidak sadarkan diri. Tsu Shokeng yang tidak berhasil menemukan barang makanan dari dalam kubil Cipo Siye sudah berada di situ lagi, ia terkejut bukan main melihat keadaan Weibeng Lan itu. Ia mengulur tangannya untuk menolong, tapi begitu tangannya bersentuhan dengan tubuh pemuda itu, mendadak berseru. Aai. Karena tubuh pemuda itu dirasakannya seperti membara, panas sekali. Ia mengawasi kakek itu seolah-olah ingin menanya apa yang telah terjadi dengan sukonya itu. Jangan khawatir nak, kata titik si kakek tenang. Kawanmu sedang melalui saat gawat. Sedikit waktu kemudian dia pasti akan sembuh. Tubuh Weibeng Lan perlahan-lahan berhenti menggigil, hawa panas yang keluar dari tubuhnya pun sedikit-sedikit meredah. Ia membuka matanya dan melihat Tushokeng dan kakek itu tengah berduduk mengawasinya. Suko, kata Tushokeng. Bagaimana rasanya sekarang sambil meringis-ringis Weibeng Lan lalu berkata, rasanya tenagaku sudah hilang sama sekali. Menghilangnya tenagamu itu hanya bersifat sementara saja kata si kakek, kau harus berusaha menenangkan pikiranmu. Aku berani memastikan dalam 12 jam saja kesehatan serta tenagamu sudah kembali lagi. Ia merogoh sakunya seraya melanjutkan. Karena kau tidak berhasil menemukan makanan maka makanlah barang kering ini. Sambil berkata demikian, si kakek mengangsurkan tangannya yang memegang satu bungkusan kecil, yang setelah dibuka oleh Tushokeng ternyata berisikan barang makanan kering yang berupa buah-buahan. Tanpa sungkan-sungkan lagi Weibeng Lan dan Tushokeng segera menghabisi isi bungkusan itu. Lociampoe, kata Tushokeng setelah selesai makan. Aku sudah tidak berhasil menemukan Tok Bengo Eyehang dalam kubil Cipo Siye, apakah Lociampoe sudi menolong kita membasmi si Jahanampek Tiong Tian? Mengapa kalian jadi bermusuhan dengan orang itu tanya si kakek? Weibeng Lan lalu menceritakan segala malapetaka yang telah menimpa dirinya, bagaimana Pak Tiong Tian telah menyamar sebagai Ciculok dan mengacau balaukan kalangan Bu Lim. Ia menceritakan juga tentang Ong Los yang telah dengan keji sekali memberikan padanya tiga sampul maut. Kakek itu tiba-tiba jadi gemas setelah mendengar kisah itu. Jahanam itu harus dibasmi gramnya. Jika Lociampoe tidak membantu kita, kalangan Bu Lim pasti hancur lebur diacak-acak oleh Jahanam itu seru Tushokeng. Kakek itu menghela nafas panjang. Aai itulah takdir yang tidak bisa ditentang oleh siapapun keluhnya. Setelah berkata demikian, si kakek segera menotok ujung tongkatnya, bersamaan dengan itu, tampak tubuhnya mencetat ke atas untuk kemudian berlari meninggalkan kedua muda-mudi itu. Lociampoe seru ibang yan. Tunggu sebentar, aku masih ingin minta petunjuk-petunjuk. Si kakek tidak menghiraukan panggilan itu, ia meloncat dan menghilang ke bawah jurang yang curam. Aai. Sayang sekali kata Tushokeng, orang sakti itu pasti mampu menggempur pek tiong tian. Kita akan mencari di tempat tinggalnya. Ia hanya mengatakan tempat tinggalnya di Sipbiekeng, tahukah kau di mana letak tempat itu. Dengan perasaan gelisah weibeng yan lalu memejamkan matanya untuk beristirahat sebentar. Setelah lewat setengah jam, ia merasa perlahan-lahan tenaganya sudah mulai kembali lagi, maka pada keesokan harinya ia segera mengajak Tushokeng, meninggalkan jurang itu. Ketika mereka tiba di rumah li beng yan, di depan rumah itu mereka melihat lentera kertas merah yang bertulisan. Satu hari. Itu berarti mereka sudah kembali tepat pada waktunya, yalah hari yang ke-10. 34. Mereka segera masuk ke rumah gedung itu, dan ketika tiba di luar ruangan untuk berlatih silat, Lim Cheng Ye Ao dan Song Tian Hui yang kebetulan berada di situ jadi kaget sekali. Li beng yan berjalan menghampiri dari lain ruangan seraya berkata, Lim heng dan Song heng tentu sekarang baru percaya omonganku bahwa kedua muda mudi ini akan kembali, bukan? Aku minta maaf kepada beng yan dan Tushokeng atas tafsiranku yang tidak baik itu kata Lim Cheng Ye Ao jengah. Bagaimana hasilnya? Tanya Li beng yan, apakah kalian sudah berhasil menemui Tok Bengo E Ye Hong? Dengan nada yang kecewa Tushokeng menyaut. Menyesal sekali kita gagal memperoleh benda itu. Tanpa Tok Bengo E Ye Hong, kita hanya menunggu waktunya untuk mati di sini. Ye. Belum selesai ucapan itu, ketika terdengar suara orang tertawa dari luar seraya mengejek. Betul. Kalian sudah mengetahui bahwa kalian hanya menunggu waktunya untuk mati. Ha, ha, ha. Mereka terkejut, dan menoleh kejurusan suara ejekan itu. Mereka mengawasi dengan metu, terbetalak seorang nenek yang mukanya sangat jelek dan kejam berjalan dengan berlagak sekali. Nenek itu bersenjata satu toya kayu, dan di belakangnya tampak seorang berjalan dengan gagah dengan wajah seperti burung elang dengan kedua matu yang bersinar. Kedua orang itu telah mendobrak pintu tembok di depan, dan berjalan masuk menghampiri mereka di ruangan untuk berlatih silat. Nenek itu adalah Hua Cheng Kin, si Jahanam tuaan dari Soat Hei Xiang Hiong, dan si muka burung elang adalah Pek Tiong Tian binatang buas dalam bentuk manusia. Li Beng, Yan, Lim Cheng Ye Ao, Sung Tian Hwi, Wei Beng Yan dan Tushokeng melangkah mundur ketika kedua Jahanam itu datang menghampiri. Setelah Pek Tiong Tian masuk ke dalam ruangan untuk berlatih silat, ia mengawasi musuhnya dengan sikap yang mengejek, dan ia kelihatan gembira sekali setelah melihat Wei Beng Yan dan Tushokeng juga berada di situ. Ia lalu berkata dengan lantang dan congkak, Aku tidak menduga aku juga dapat menjumpai kedua anak anjing ini. Apakah kedua anak anjing ini sudah mengetahui bahwa aku akan datang ke sini? Ha, ha, ha. Wei Beng Yan gelisah memikiri tenaga dan semangatnya yang masih belum pulih dan ia tak dapat menggempur iblis itu dengan ilmu Tai Yang Sin Jiao. Hanya Tushokeng yang agak tenang, dan ia berbisik. Kita akan bertempur dengan rencana yang sudah kita tetapkan. Lim Tai Hiap, musuh Sukoku Hua Cheng Kin, adalah makanan Tai Hiap. Mereka sudah mengetahui bahwa jika mereka tidak bertempur dengan sekuat tenaga, mereka pasti tewas. Maka setelah mendengar bisikan Tushokeng, dengan pedang terhunus Lim Cheng Yeao meloncat dan menusuk pundak Hua Cheng Kin dengan jurus Liu Seng pun kuat, bintang sapu mengejar bulan. Hua Cheng Kin telah berhasil mengajak Pek Tiong Tian menggempur musuh-musuhnya dengan omongan bahwa Wei Beng Yan dan Tushokeng sedang bersembunyi di markas Li Beng Yan. Dan setelah Pek Tiong Tian melawan Wei Beng Yan di atas puncak Cie Sin Hong, Jahanam itu sudah mulai mengetahui bahwa ilmu Wei Beng Yan dapat dilawan dengan Ciam Hua Giyok Siu. Hanya ia masih belum dapat memastikan sampai di mana kelihayan Tai Yang Sin Jiao yang sebenarnya. Hua Cheng Kin merasa tenang melawan semua musuh-musuh yang ia hadapi, karena yakin bahwa musuh-musuhnya itu kelak akan dilalap oleh Pek Tiong Tian. Ketika ujung pedang Lim Cheng Yiao hampir menusuk pundaknya, dengan melangkah mundur satu tindak ia tangkis tusukan pedang itu. Sebetulnya Lim Cheng Yiao telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menusuk musuhnya itu, karena ia yakin bahwa tusukannya itu pasti tidak gagal. Setelah tusukannya ditangkis, ia menarik pedangnya dan secepat kilat membaco ke kepala Hua Cheng Kin. Iblis wanita itu betul-betul lihai, ia mengagus ke samping sambil menyapu betis Lim Cheng Yiao dengan Toya Kayunya. Bukan main gemas si orang Shilin, bukan saja serangannya itu tidak mengenai sasarannya, bahkan ia menjadi sibuk meloncat untuk menghindari sapuan Toya Kayu lawannya itu. Hua Cheng Kin segera mengetahui bahwa lawannya itu gesit sekali. Ia lekas-lekas menyerang untuk mengetahui betapa kuat pertahanan lawannya itu dengan lagi-lagi menyapu ke arah badan bawah tubuh Lim Cheng Yiao yang tampak mengapung ke atas untuk kemudian melayang jauh ke belakang. Hua Cheng Kin merasa heran juga melihat lawannya itu tidak balas menusuk dengan pedangnya, padahal kesempatan untuk melakukan itu terbuka lebar sekali. Ia tidak mengetahui bahwa Lim Cheng Yiao yang sudah kawakan merasa khawatir terjebak jika menusuk iblis yang keji itu. Selagi si iblis wanita bingung itulah, Lim Cheng Yiao memutar pedangnya secepat kilat sehingga hembusan angin pedang mendesing dan sinar yang menyilaukan metu berpantulan. Hua Cheng Kin dengan berani melangkah maju dan menangkis Toyanya. Ting. Pedang Lim Cheng Yiao terpukul tetapi, dari bawah pedang itu berputar untuk kemudian menyodok ke arah dada. Hua Cheng Kin menjerit bahwa kagetnya, lekas-lekas ia meloncat mundur untuk mengelakkan tusukan itu, namun ujung pedang sudah bergerak lebih cepat lagi, dadanya tergores dan mengeluarkan darah banyak sekali. Lim Cheng Yiao yang tidak mau menyianyakan kesempatan yang baik itu segera meloncat sambil mengempelang dengan pedangnya, tetapi tiba-tiba tampak ia terhuyung ke samping dan roboh. Jahanam bentak li beng yang sengit, kau sudah membokong kawanku. Ha, ha, ha. Aku membokong? Aku hanya sekedar membantu kawanku yang sudah tergores dadanya sahut Pek Tiong Tian yang sementara pertarungan tadi berlangsung belum mau bertempur melawan musuh-musuhnya. Setelah berkata demikian ia lalu melangkah mundur khawatir diserang oleh Wei Beng Lan. Ia telah diserang oleh Tai Yang Sin Jiao di atas puncak Cie Sin Hong, tetapi ia berhasil mengelakkan serangan yang terkenal itu berkat bantuan Ciam Hua Giyok Siu. Dengan demikian, dia adalah orang satu-satunya yang tidak tewas terkena serangan ilmu tersebut. Ia lalu mengeluarkan sarung mujizatnya dan mengejek. Hektometer. Rupanya kalian berempat ingin mengerubuti aku seorang, ya? Li Beng Yan jadi gelisah sekali melihat Ling Cheng Ye Ao sudah dilukai oleh Pek Tiong Tian. Dapatkah Song Tian Hui, Tu Shokeng dan aku sendirian lawan Jahanam Shipe ini? Tanyanya dalam hati, Wei Beng Yan kini masih merupakan kartu mati. Belum lagi ia mengambil keputusan, tampak Hua Cheng Kin sudah berdiri di samping kawannya. Wei Beng Yan menatap Pek Tiong Tian. Ia merasa gelisah sekali, tetapi ia harus bersikap tenang, agar musuhnya tidak mengetahui bahwa tenaga dan semangatnya sudah banyak berkurang sehingga ia belum bisa melancarkan Tai Yang Xin Jiao. Dengan nada yang mengejek, Pek Tiong Tian berkata, Empat jago silat nomor wahid bertarung melawan aku seorang. Apa kata orang di kalangan bulim nanti jika mereka mengetahui hal ini? Aku tak gentar melawan kalian semua. Ayo, kalian boleh menyerang. Ia berjalan maju dua langkah. Wei Beng Yan juga berjalan maju dua langkah dan berkata, Hei, Pek Tiong Tian. Kau salah. Mengapa kita berempat menggempur kau seorang? Aku sendiri cukup untuk mengkermusmu. Li Beng Yan dan kawan-kawannya tidak mengerti maksudnya Wei Beng Yan, tetapi tidak demikian dengan Tusho Keng, ia sudah mengetahui siasatnya, maka lekas-lekas ia berkata dengan suara yang lantang. Betul. Tai Yang Xin Jiao dapat menghajar Jahanam yang pernah menyamar sebagai Ye Uleng. Suko, biarlah Jahanam itu merasai Tai Yang Xin Jiao. Dengan tak terasa Pek Tiong Tian mundur lagi dua langkah mendengar anjuran gadis jerdik itu kepada saudara seperguruannya. Wei Beng Yan membentak lagi. Hei, Jahanam Shipek. Sebetulnya kau harus diganyang dengan Tai Yang Xin Jiao jika melihat perbuatanmu yang sangat terkutuk. Namun sebelum guruku meninggal dunia, ia pernah memperingatkan aku untuk mengampuni orang jika perlu. Tetapi Hua Cheng Kin itu tak dapat aku ampuni. Aku ingin membunuh Jahanam itu, dan aku dapat mengampuni jika kau berjanji merubah sepak terjangmu dan menjadi orang yang baik. Kau dapat mengancam aku, tetapi aku tak gentar, Sahut Pek Tiong Tian. Aku datang ke sini dengan maksud mengirim kalian ke neraka. Kau boleh melancarkan Tai Yang Xin Jiao. Aku tak gentar. Ia mengatakan itu karena yakin bahwa ia dapat melawan Wei Beng Yan dengan sarung tangan mujizat Ciam Hua Giyok Siu. Di atas puncak Cie Sin Hang sarung tangan itu telah melindunginya dari Tai Yang Xin Jiao. Ketika itu ia tidak binasa karena Wei Beng Yan tak dapat mengerahkan tenaga dalamnya 100%. Sekarang juga kawakan ku gempur dengan ilmu yang dasyat itu kata Wei Beng Yan sambil mengangkat lengan kanannya. Lengan yang diangkat itu sudah mencekal pedang pusaka ayahnya. Tiba-tiba ia meloncat ke depan dan menusuk. Pek Tiong Tian yang selalu mengawasi gerak-gerik Wei Beng Yan, dan mengira ia akan diserang dengan Tai Yang Xin Jiao, dapat mengegosi tusukan maut itu dengan mengebat Ciam Hua Giyok Siu. Pada waktu itu juga ia sudah dapat melihat bahwa tenaga yang dikerahkan oleh itu pemuda sangat lemah, seolah-olah dilancarkan oleh satu anak kecil. Apakah ia sudah tak mampu melancarkan Tai Yang Xin Jiao pikirnya? Tusukan tadi sudah diperhitungkan dengan masak-masak agar dapat menusuk mati Pek Tiong Tian dalam satu gerak saja. Tetapi Pek Tiong Tian yang sudah mempelajari dan berlatih ilmu silat dari kitab Jit Guat Polek, betul-betul sangat tangkas. Ciam Hua Giyok Siu dikebat, dan pedang pusaka Wei Beng Yan terpental ke samping. Meski Wei Beng Yan menusuknya dalam keadaan sehat walafiat sekalipun, Ciam Hua Giyok Siu pasti dapat menghindarkan segala. Serangan-serangannya itu kecuali serangan-serangan Tai Yang Xin Jiao dan Tok Beng Oe Ye Hong. Tai Yang Xin Jiao tak dapat dilancarkan dengan tenaga dalam yang lemah, dan Tok Beng Oe Ye Hong pun tidak dimiliki. Keadaan pihak Li Beng Yan betul-betul gawat. Terima kasih telah menonton!